Halo ko Halo, selamat malam Perkenalkan ko nama aku, Rahel Dan hari ini aku bakal nemenin ko Arvin Untuk ngobrol-ngobrol pada teman-teman disini Mungkin dari koarnya sendiri boleh perkenalkan Oke, halo semuanya Selamat malam, so nama ko Arvin Basically aku ada investment content creator Dan juga investor baik di Stock market atau crypto market Juga semuanya gue invest gitu ya Jadi mungkin Anak pendekatan langsungnya lebih karena Makro, technical, dan flow Jadi basically itu sih Oke Nah hari ini kan sesuai judulnya Kita bakal ngomongin soal inflasi ya ko Dan apa dampaknya ke salm Indonesia Jadi mungkin kita bakal bahas dulu secara makro Dan juga nanti baru masuk Ke IHSG kita itu jadi gimana Nah tapi mungkin sebelum kita Masuk ke topik utamanya nih Aku mau minta dulu dong Outlook IHSG dari VUKO Artin sendiri itu gimana? Oke Untuk IHSG sendiri Dari mungkin dari Seminggu atau dua minggu yang lalu Gue juga sudah pernah buat Prediksi ya Dimana memang IHSG menutup gap Dan habis itu akan bergerak Sideways dan neruh turun Jadi memang kejadiannya Sudah terjadi gitu ya Bergeraknya di antara Raging 69 sampai 72 Kurang lebih di kisahan itu ya Jadi akan ada terjadi Raging yang cukup lebar Di IHSG kita Dan memang itu sudah pernah kejadian Waktu di tahun 2019 Dimana kalau kita bicara soal dulu Waktunya Donald Trump Waktu itu masih menjabat gitu ya Jadi Kondisinya masih sama Dimana teknikalnya juga Sangat mirip sekali Dimana ketika Drop dalam Peribuannya cukup kencang Habis itu Sideways Lalu menuju turun Jadi untuk sementara ini View View Q pribadi gitu ya Akan terjadi Raging yang cukup besar Selama beberapa bulan Sambil melihat Kondisi makroekonomi Dari Amerika Karena Kita masih mengacu Kepada Amerika Sambil melihat Sumpubuannya seperti apa Inflasinya seperti apa Karena kemarin Keluar rilis data Ekonomi yang Kurang cukup Oke ya Dimana Inflasinya Berkurangnya Tidak cukup signifikan Setelah kenaikan Sumpubuannya 50 basis Ternyata Harus naik lagi Ke 75 basis Gitu ya Untuk menekan Inflasi jauh Lebih turun lagi Jadi ini yang menjadi Consideration Bagi investor juga Jadi mungkin akan Terjadi ranging yang cukup besar Gitu Oke berarti Untuk saat ini ESG bakalan Sideways dulu ya Dan Menarik Atau Lebih prefer Untuk Simpen cash dulu aja Oke Jadi Basically di tengah Market yang seperti ini Tentu aja Kita tidak boleh pernah Kehabisan cash ya Kecuali pada saat kemarin Rilinya cukup panjang Mungkin kita akan pegang Stocks lebih banyak Tapi Untuk kali ini Teman-teman harus Dikonsiderate Dalam memasuki Sebuah sektor Atau Memang Lebih baik Hold cash gitu ya Tapi memang Ada beberapa sektor Yang mungkin Teman-teman bisa Perhatikan gitu ya Dan even di beberapa Hari terakhir Aku juga sudah pernah Bilang gitu ya Di Reels atau di TikTok gitu ya Bahwa Sektor consumer goods Itu cukup menarik Untuk kita lihat Dan memang Setelah itu Memang kita lihat Lili level dan sebagainya Itu juga naik gitu ya Di tengah EIC yang gojang ganji Dan memang Itu yang sering Kejadian di EIC Kita dan Selalu berulang Nah ketika Komoditas kemarin Sempat trendy Cukup banyak Dan memang Benar teman-teman Mungkin banyak yang Invest gitu ya Di saat Komoditas lagi tinggi-tingginya Lagi panas-panasnya Ya sekarang Menghadapi koneksi yang Cukup lebar gitu ya Jadi teman-teman harus Berhati-hati Dalam memilih sebuah sektor Gitu sih Berarti mungkin Yang sektor yang masih Oficial ini Itu adalah sektor Consumer goods Sedangkan untuk Mungkin bahas dikit nih Tadi kan Di video soal Komoditi Berarti apakah Cycle komoditi itu Udah selesai Untuk tadi Atau gimana Oke Untuk cycle komoditi sendiri Apakah ditanya Sudah selesai atau belum Menurutku pribadi Belum Cuma Problemnya adalah Kita harus tahu Bahwa Yang mendrive Inflasi Itu adalah memang Harga komoditi Itu yang paling utama Karena kalau kita lihat Memang minyak naik Lalu CPO naik gitu ya Karena proteksionisme Terhadap negara-negara Kalau kita lihat Malaysia juga sudah Mulai ban ayam gitu ya Dulu kita ban CPO dan minyak goreng Dan ada beberapa negara Yang melakukan proteksionisme Terhadap Komoditas-komoditas Nah otomatis Ini yang akan menjadi Kedala Jadi Surging food prices Lalu Surging fuel prices Dan Mendrive Semua komoditi Nah Kalau kita bicara soal itu Maka sebenarnya Target dari The Fed Atau dari Pemerintah negara manapun Itu adalah Menekan harga komoditas Supaya Inflasi tidak Terlalu tinggi Nah otomatis Akan terjadi Gejolak yang cukup Banyak Di komoditas-komoditas Ini Termasuk Kalau kita tahu Presiden Amerika Joe Biden Itu sudah melakukan Istilahnya Interfensi lah ya Sudah memanggil Banyak oil company Tujuh Sempat Sempat Nge-freeze ya Oke Jadi Kembali lagi Tadi Sampai terakhir Presiden Amerika Serikat Joe Biden Sudah memanggil Tujuh oil company Di Amerika Untuk nge-boost Daripada Supply minyak Supaya harga minyak Bisa Turun signifikan Nah Memang Sebenarnya Untuk nge-boost Supply minyak Itu sebenarnya Tidak sulit Sebenarnya Cuma Permasalahannya Adalah Harga minyak Kemarin-kemarin Itu stay low Termasuk pada saat pandemi Nah otomatis Dari pusat minyak itu Akan mencoba Untuk Mengambil profit Di sekarang ini Mumpung harga minyaknya Lagi tinggi Nah itulah Yang menyebabkan Banyak supply yang tertahan Sehingga harganya naik Gitu ya Nah jadi Teman-teman Harus ingat bahwa Akan terdiri Banyak intervensi Nanti ke depannya Mengenai harga minyak Lalu Lalu suku bunga Dan sebagainya Karena inilah target Dari Pemerintah semua negara Karena semua negara Mengalami hal yang sama Gitu sih kurang lebih Oke Nah kalau gitu Saya kan itu sudah sempat Bahas beberapa Sektor juga ya Tapi kalau misalkan Dari sektor teknologi Sendiri itu Gimana sih kok Apakah menarik Atau untuk saat ini Tidak dulu Oke Kalau sektor teknologi Itu berkaitan Sekali dengan suku bunga Jadi kalau teman-teman Tahu Pervaluasi dari Pusaha teknologi Itu dilihat dari Dilihat dari Discounter ya Biasanya dari Bond yield Nah otomatis Ketika suku bunganya Naik Bond yieldnya Juga ikut naik Nah ketika Bond yield naik Itu akan Dikompensasi Dengan valuasinya Dengan growthnya Makanya kenapa Ketika suku bunga ini Naik signifikan Perusahaan tech Langsung Berantakan gitu ya Nah Sebenarnya Apakah ini Ini the best time Untuk kita invest di tech Kita harus Lihat dari Berbagai faktor Salah satu faktor Adalah inflasinya Seperti apa Lalu data-data Rilis Amerika Seperti apa Setelah kenaikan suku bunga ini Baru kita bisa lihat nih Apakah perusahaan teknologi Ini layak untuk Kita invest Atau enggak Karena ketika Suku bunga Masih tetap naik Dan inflasi itu Ternyata tidak bisa diredam Maka ini yang akan Membuat The best Akan terus menaikkan Suku bunga terus-terusan Nah Kalau itu yang terjadi Maka valuasi Pusahaan tech Akan cedung-turun Nah Ini sekarang adalah Kita mau melihat Gimana sih Efek dari Kenaikan suku bunga Yang tinggi ini Apakah berdampak Langsung Atau tidak Nah Ini kalau misalnya Berdampak langsung Ternyata ekonominya Melambat Dan sebagainya Mengurangi inflasi Nah inilah yang jadi Titik turning point ya Dimana Kita bisa Mulai lirik Saham tech lagi Gitu Berarti untuk saat ini Mungkin enggak dulu Mali ya saham tech Karena Marketnya juga enggak oke Sedangkan Saham-saham teknologi sendiri Itu terpengaruh banget Sama kondisi Kondisi market Nah Karena kita hari tadi Udah berada soal IHSG nya nih Sebelumnya Ini ada yang nanya juga Tadi Ini kita tuh Lagi ngalamin apa sih Karena banyak banget Sentimen buruk ke market kan Pertama dari inflasi Terus ada yang ngomongin juga Pas soal market crash Sebenarnya tuh lagi ada apa sih Oke Jadi sebenarnya Permasalahan di ekonomi Amerika Terutama Ini sangat kompleks sekali Kenapa kok bisa dibilang kompleks Karena gini Mereka tuh menghadapi Inflasi yang luar biasa Di tengah inflasi yang luar biasa Itu Inflasinya tuh Bukan datangnya dari demand Tapi dari supply yang terbatas Menyebabkan harganya naik Nah ini bukan masalah demand Tapi masalah supply Nah yang mereka harus selesaikan Adalah masalah supply nya Tetapi The Fed Itu hanya bisa menyelesaikan Dengan kebijakan moneter Dimana mereka harus Menaikan cukup buah Untuk menekan inflasi Nah Ketika suku bunga itu naik Tetapi supply chain nya Tidak dibenerin Tetap aja Tidak di inflasi Nah ketika The Fed menaikan suku bunga Tapi tetap Harga oil tetap naik Harga ini tetap naik Stay high gitu ya Nah ini yang menyebabkan Terjadinya pressure gitu ya Di Di Real marketnya Jadi kita bisa lihat dari Purchasing power Yang sudah mulai melemah gitu ya Nah ketika The Fed menaikan suku bunga Yang terjadi malah resesi Karena Karena Kalau kita menaikan suku bunga Terlalu cepat gitu ya Maka Banyak Banyak Institusional sektor Yang bermasalah gitu ya Dan keuangannya Jadi ini Very complex Buat The Fed Sebenarnya Jadi Ketika The Fed memutuskan Untuk meneretkan suku bunga Atau menaikan suku bunga Ini efek dampaknya Sangat besar sekali Gitu sih Kurang lebih Makanya Market very volatile Oke Berarti Sebenarnya permasalahan utama Baik dari IISG kita itu Mengacu lagi ke Kondisi market di Amerika Serikat ya Iya Betul Dan dari Kita masih nunggu juga Dari tindakan The Fed Untuk menurunkan Inflasi ini Karena saat ini Inflasi di Amerika Juga tinggi banget ya Kalau bener gak sih Terakhir itu sempat sampai 8 persenan Atau berapa Iya betul Inflasi terakhir itu Di 8,5 Kalau gak 8,3 Itu pun sudah naik 50 basis point Dan ternyata Tidak bisa menurunkan Nah makanya Akhirnya Presiden Joe Biden Akhirnya Harus mengambil Langkah yang lebih jauh Dimana memanggil Seven oil companies tadi Jadi memanggil 7 perusahaan minyak Untuk mereka Istilahnya Istilahnya Membanyakin supply Suplai minyak Gitu sih Kurang lebih Oke Mungkin tapi sebelumnya Tadi mungkin Saya ada yang nanya Juga nih Inflasi itu apa sih Oh mungkin ada yang Belum ngerti nih Tadi kita ada bahas Soal inflasi Oke Inflasi itu adalah Kenaikan harga barang Gitu ya Jadi kenaikan harga barang Itu didrive oleh Dua hal Satu hal adalah Karena permintaannya Cukup banyak gitu ya Menyebabkan harganya naik Contohnya misalnya Teman-teman Kalau punya satu Melihat iPhone baru Dimannya sangat banyak Otomatis harganya Akan naik gitu ya Karena melihat Dimannya segitu banyak Nah Tapi juga Ada satu sisi Dimana ketika Misalnya iPhone-nya itu Ternyata diproduksinya terbatas Tapi demand-nya itu Sebenarnya sama aja Tapi tetap harganya naik Karena supply-nya yang terbatas Jadi ada dua Kind of inflation Dimana Satu itu karena demand Satu karena supply-nya terbatas Nah Yang terjadi di saat ini Bukan karena demand-nya Tapi supply-nya yang gak ada Gitu Nah inilah yang menyebabkan Harganya naik Nah Padahal demand-nya tetap aja Gitu Makanya ini yang jadi Problem Namanya Stagflasi Kurang lebih gitu Oke berarti yang sekarang Lagi terjadi itu Stagflasi ya Jadi mungkin tadi Menjawab juga Buat yang Kondisi sekarang tuh Kita kekurangan Supply Makanya harga-harga Barang tuh bisa naik Tinggi banget Dan itu yang menyebabkan Inflasi yang tadi kita omongin Nah Kalau gitu Di tengah kondisi Yang kayak gini ya Bisa dibilang Market-nya kurang mendukung juga ya Dan Masih bisa dibilang Cukup volatile Dan juga Ya Buat para investor Apalagi yang main di saham Udah masih Ngerasain hal-hal ini Kita harus ngapain sih Apa yang harus kita lakuin gitu Apakah Kita mendingan Keluar dulu aja nih Dari market Atau kita harus ngapain Oke Di saat sideways Itu pasti akan Jauh lebih sulit Daripada di saat uptrend Atau downtrend Karena kelihatan banget Kan trendnya Kalau sideways ini Paling susah Karena investor ini Lagi mencari arah Gitu ya Ini mau ke upt Atau mau ke bawah nih Nah jadi Very volatile gitu ya Jadi mungkin Investor tuh Cenderung 2-3 hari Pegang sahamnya Udah lepas 2-3 hari udah lepas Makanya terjadi Sebuah sideways Nah Sekarang Kalau ditanya Apakah lebih baik Kita pegang cash Atau pegang saham Menurutku pribadi adalah Kita pegang cash Harus punya Dan kita pegang saham Juga harus punya Tapi Saham tertentu Karena kita harus melihat Kalau terjadinya Sebuah inflasi Gitu ya Maka kita harus berpikir Oke Perusahaan yang memproduksi Sebuah barang Itu Meskipun Misalnya Barangnya itu dibutuhkan Gitu ya Meskipun harganya naik pun Kita tetap beli Nah itulah Di sektor consumer goods Yang bisa melakukan itu Karena kalau Sektor consumer goods Meskipun harga ICBP Gitu ya Indomie gitu Harganya naik Misalnya dari 2.000 Jadi 2.200 Itu naiknya 10% Tuh teman-teman Itu naiknya 10% Karena didrive oleh Harga gandum Yang naik sebelumnya Nah Tapi pertanyaannya Ketika harga gandumnya Sudah normal Apakah ICBP Mau turunin harga Dari 2.200 Jadi 2.000 I don't think so Gitu ya Karena harganya sudah naik Dan mereka menikmati Artinya akan terjadi Profit margin yang lebih Di Di Keuangannya mereka Nah otomatis Ini akan menjadi Driver yang bagus Buat ICBP Untuk menaikan Menaikan Harga Indomie tadi Jadi setiap fundamental Itu masuk Nah Itu satu Ya kedua Banyak orang-orang yang Tidak sadar Ketika reksadana saham Gitu ya Memegang 80% Saham Karena itu aturan Dari OJK Bahwa reksadana saham Itu harus memegang 80% dalam bentuk saham Nah pertanyaannya Ketika mereka melakukan Profit taking Di komoditas Mereka harus Pindah kemana Gitu kan Ini kan Dia jadi pertanyaan Nah Kalau mereka tahu Ini harus pindah kemana Teman-teman harus Relate Ke waktu Tahun 2020 Pandemi Ketika 2020 Pandemi itu Semua stop market crash Gitu ya Tapi sektor consumer goods Memang turun Tapi tidak terdampak Terlalu besar Nah otomatis Consumer goods ini Adalah defensive Buat mereka Di stock market ya Kita bicara Karena mereka tidak Bisa pegang cash Karena 80% Harus stock Nah otomatis Terjadi flow yang Sangat besar sekali Ke consumer goods Teman-teman bisa lihat Tanggal 9 Mei Ketika crash itu ya Ketika ESG kita minus 4% Setelah lebaran Apa yang terjadi Dengan judi level Terima kasih telah menonton